Halo teman-teman, selamat sore berjumpa kembali di channel Yanyuan Di kesempatan pada sore ini, saya ingin menginformasikan kepada kalian Untuk airdrop terbaru potensi JP, potensi Cuan Nah, ini airdrop terbaru bernama Rabid Network Kalau bisa kita bilang disini manning ya, manning dari Rabid Network ini Nah, disini kita bisa melakukan manning seperti ini Ini saya sedang buka untuk aplikasinya yang bisa kalian download dari Playstore Dan disini bisa kalian gunakan untuk link saya Nanti akan ada di resep video Nah, disini nanti bisa gunakan dari ini memang ya Nah, dari Yanyuan86 Jika kalian berkenan, bisa gunakan kode ini nantinya Untuk step-by-step pendaftaran, saya akan contohkan di awal Untuk retake pengeknya atau informasi tentang sosial medianya Nanti saya lampirkan belakangan ya Oke, kita langsung saja gasken teman-teman ya Bagaimana kah proses disini untuk melakukan pendaftarannya Nah, tapi sebelum itu saya lihatkan dulu untuk balance Bisa kalian lihat disini, saya baru memiliki balance 13 Rabid Disini memang ada iklan yang bisa kita tonton teman-teman ya Tapi sedikit dan disini ada setelah boost Jika kita ingin mendapatkan boost atau kecepatan manning Kita bisa menontonnya dengan iklan Jika tidak, kalian bisa juga dengan skip teman-teman ya Nanti akan dibawa ke arah ini Dan disini awalnya seperti ini Ada tulisan install ya Di playstore Kalian klik saja install dan lanjutkan prosesnya sampai oke Setelah itu nanti akan diminta seperti gambar ini Ada tulisan enter email, enter password, login, forget password, create new account Jadi kalian klik pada bagian create new account di bawah ini namanya Nah, setelah itu kalian bisa melihat akan ada tampilan seperti ini Diminta untuk cure name, nama panggilan kalian Nah, boleh juga full name juga ya Nah, disini adalah nama yang diminta nama asli ya Nah, nama asli dan juga bisa nama panggilan Nah, kalau bisa nama asli ya Nah, tadi saya kebetulan nama panggilan Apakah nanti bisa saya ubah atau bagaimana Intinya disini adalah nama asli kita Nah, ini adalah full name ya Dimana saat KYC akan diminta untuk menyebutkan nama asli kita Oke, dan berikutnya disini ada mobil number Nah, ini adalah nomor telepon kita Nanti bisa kalian langsung saja Disini 85 sekian misalnya seperti itu Nolnya gak usah disini teman-teman ya Dan disini klik next ya Oke, dan berikutnya disini kalian masukkan saja email Masukkan saja email disini Nah, email ususnya email kalian aktif Dan disini masukkan password ya Nah, setelah itu kalian tinggal klik disini Centang disini teman-teman ya Centang dan klik sign up Nah, begitu kalian sudah melakukannya Kalian langsung saja klik impedition code Nah, bisa kalian gunakan impedition code ini dari pengguna kalian Nah, kalau misalnya kalian berkenan bisa menggunakan nama saya Yaitu yaniwan86 ya Oke, iwan86 Oke, nanti saya juga lampirkan untuk kodenya itu di deskripsi video Bisa kalian lihat disana Dan setelah itu kalian klik complete pada bagian di bawahnya Ya, ada tulisan complete disini Kalian coba Nah, berikutnya disini ada Set your username Nah, ini nama panggilan ya Yang tadi di awal itu bukan nama panggilan Itu nama asli Kalian digunakan nanti untuk kece Yang sekarang adalah nama panggilan Nah, nama panggilan kalian Yang tentunya disini akan mempengaruhi dari kode undangan kalian nantinya Untuk mengundang teman kalian Nah, setelah itu kalian klik complete pada bagian bawah ini Kalian klik complete pada bagian bawah Dan setelah itu kalian disini diminta seperti ini Nah, disini kenapa ada iklan Disini menjelaskan teman-teman ya Disini dalam aplikasi ini nanti akan iklan Itu tujuannya apa? Itu tujuannya adalah untuk sebagai biaya operasi server Untuk biaya operasi server kan ada perlu biaya Nah, jadi ada iklannya Dan klik dismiss Nah, nanti secara otomatis akan ada tampilan seperti ini di aplikasinya Nanti teman-teman bisa langsung start Nah, setelah start seperti ini tampilannya Nah, klik start Disini kalian bisa tanpa boost Artinya tanpa iklan Kalau yang ini dengan iklan Words ini dengan iklan Tujuan words ini, iklan tersebut adalah untuk menambah kecepatan mining Jika kalian ingin menambah kecepatan mining Setiap iklan akan mendapatkan yang namanya ini Untuk menonton 3 iklan mendapatkan 1 kecepatan mining Lebih cepat Jadi kalian tonton 3 iklan ini Nah, jika ingin menambah kecepatan Jika tidak, kalian gunakan no boost Dan berikutnya Ini contoh iklan yang kita tonton Kita klik plus jika sudah Jika belum terutup, klik plus lagi Nah, ini yang kedua Words 2 Terlihat seperti ini Dan intinya saya mengkursi script Tadi ini words 1 Dan disini Sekali sudah menonton iklan ke semua Nanti kalian akan mendapatkan boost 1 kali Dengan menonton iklan Dan klik start now Setelah klik start now Disini akan terisi seperti ini Nah, jadi kita mendapatkan 2 boost disini Ternyata mungkin di awalnya Kita mendapatkan bonus 1 boost Dan setelah menonton iklan mendapatkan 1 boost Kembali Nah, untuk boost ini berlaku 6 menit Berlaku 6 menit Dan disini setelah itu Kalian bisa coba juga bagian claim rabbit Nah, claim rabbit Setiap 3 jam Kalian akan mendapatkan yang namanya 3 rabbit Setiap 3 jam menemukan 3 rabbit Untuk claim it Jadi kalian claim it Kalian akan langsung menonton iklan lagi Dan mendapatkan 1 rabbit per iklannya Ini akan terulang Atau tereset setiap 3 jam sekali Nah, ini yang kedua Oke, ini yang kedua Dan berikutnya Ini yang sudah Nah, disini Untuk membuka kembali Akan ada di 3 jam lagi Teman-teman ya Oke Dan itu caranya untuk mendaptar Selanjutnya kita lihat bagian twitternya Kalau kita lihat Untuk twitter dari rabbit network ini Bisa kalian lihat disini username-nya At rabbit network Nanti kalian bisa tambahkan di twitter kalian Untuk informasi terbarunya itu Terakhir di tanggal 3 Mei Nah, tanggal 3 Mei teman-teman ya Tanggal 3 Mei Dan disini ada juga webnya Bernama mineralbit.com Ya, kalau saya cek tadi Disini ada webnya Bernama mineralbit.com Tampilannya seperti ini Nah, di mineralbit.com disini Tampilannya seperti ini Bisa kalian cek Nah, tampilannya seperti ini Tampilannya laptopnya Bisa kalian download aplikasinya Dari store maupun direct download Dari web ini langsung Nah, kalian bisa cek-cek disini Jika ingin melihat white papernya Kalian bisa klik pada bagian garis Tiga pojok kanan atas Dan klik disini White paper Ada tulisan white paper Nah, disini saya tidak melihat White papernya Terlebih dahulu saya Buat video ini terlebih dahulu Untuk pendaptarannya saja Terlebih dahulu teman-teman ya Oke, kita lihat kembali bagian twitternya Oke, disini kita kembali saja Untuk bagian Ini namanya Bagian dari twitternya Yang terbaru itu Tanggal 3 Mei Kita coba cek terakhirnya Apakah informasi terbaru Yang ada terakhir ini Terima kasih atas Partisisi antusias Anda Dalam acara giveaway kami Kami dengan senang hati Mengumumkan bahwa Penawaran giveaway sekarang ditutup Dan kami telah memberitahu 200 pemenang Yang beruntung melalui email mereka Nah, jadi tentang giveaway teman-teman ya Untuk KYC-nya Tadi saya cek itu belum terbuka Untuk KYC-nya Sampai saat ini belum terbuka Mungkin nanti teman-teman ya Kita harus sabar menunggu Karena setiap main itu Memiliki jadwal tersendiri Untuk melakukan KYC-nya Dan bisa fleksibel juga Diubah untuk percepatan teman-teman ya Oke, kita lanjut ke aplikasinya Atau mungkin ke telegram terlebih dahulu Oke, untuk telegramnya disini Channel telegram Yang tentunya disini Ada informasi terbaru Ini informasi terbaru Dari user Nah, ini kalau kita terjemahkan Dengan bahasa Indonesia Coba dari sini teman-teman ya Dari yang terakhir dulu Oke, disini informasi terakhir Dari telegramnya Seperti ini teman-teman ya Pengguna yang terhormat Kami dengan tulus meminta maaf Atas ketidaknyamanan Yang disebabkan oleh Downtime server baru-baru ini Tim kami Yang berdedikasi Telah bekerja tanpa lelah Untuk segera menyelesaikan Masalah ini Kami dengan senang hati Beritahu Anda Bahwa masalah telah Berhasil diselesaikan Kami dengan hormat Meminta Anda Untuk mengusaha layanan Sekali lagi Karena sekarang Seharusnya sudah Beroperasi penuh Kami menghargai Kesebarangan Anda Dan pengertian Anda Selama proses ini Terima kasih Jadi untuk aplikasinya itu Mungkin servernya Waktu lalu Itu sedang bermasalah Tapi saat ini Sudah berjalan normal Seperti yang tadi Kita cek Itu sudah berjalan normal Oke Kita lanjut ke informasi Berikutnya Nah kalau kita lihat Dari yang disematkan Di dalam telegramnya ini Tentang informasi terbaru Dari channelnya ini Tentang Sudah ada di playstore Dan bisa menggunakan Kode referralnya disini Tapi jika kalian kenal Bisa gunakan kode Dari saya Dan ada di video Dengan ya Dan sini nanti saya cek Untuk informasi Informasi terbaru Yang ada di telegram channelnya Revit Dengan ya Oke kita beralih Ke aplikasinya dulu Oke kalau kita cek Di aplikasinya Bisa kalian lihat Dari menu setting Di sini terlihat Di menu setting Ada nama Dan juga ada Account security KIC Dan tentunya Di sini ada wallet Nah wallet saya Sekarang Baru ada 13 rabbit Dengan ya 13 rabbit Disini juga ada Menu team Nah di menu team Disini juga terlihat Nanti teman-teman kita Teman-teman kita Nanti akan terlihat Disini teman-teman ya Nah seperti ini Your team Teman-teman ya Oke disini juga Ada news Teman-teman ya Disini ada news Kalau kita lihat tentang Informasi-informasi Seputar Komunitas Sementar Komunitas dari Rabbit Network Teman-teman ya Dan juga ada Cloud mining Dan disini Kalau kita lihat Pada bagian home Seperti di awal Ada menu Untuk miningnya Nanti kalian Akan bisa Melakukan mining Kembali Disini Nah mungkin Nanti akan ada Iklan Mungkin Iklan yang berlangsung Dan bisa kalian Tonton Untuk menempatkan Busnya Dan jika tidak ingin Itu Kalian tidak usah Nanti Mungkin disini Akan ada tulisan Climb Disini Balance-nya akan Pertama Mungkin akan Pertama terus Atau nanti ada Climb Disini Saya punya Kurang paham Karena disini Baru juga Mentar-tar Kita coba Cek nanti Apakah ada menu Climb Kalau ada menu Climb Tinggal Climb saja Oke di menu Setting Sini Kalau kalian Lihat Bagian menu Setting Terlihat ada M-set code Bisa kalian Gunakan ini Jika kalian Berkenan Nah sekali lagi Agar semacam-macam Nanti Dan untuk Menu KYC Verification Code Ini KYC Verification Not Verified Artinya Untuk saat ini Masih sedang Dikerjakan Fiturnya Kalau kita Baca Dari keterangannya Disini We currently Working on This feature Artinya Sedang dikerjakan Untuk proses KYC Jadi teman-teman Tetap bersabar Dan ada menu About us Bisa kalian Cek disini Tentang Webpaper F-AQ Dan kontak Jika terjadi Masalah Oke Sementara itu Itu saja Dari kesempatan Pada Kali ini Jangan lupa Untuk teman-teman Tetap Mendaftar pun Harus tetap Karena disini Nantinya Kamu menggunakan QIC Menyerahkan Pribadi Data Kalau kalian berkenan Silahkan Gaskan Untuk garap Sama-sama Cuan Sama-sama Beruntung Di masa depan Sampai jumpa Jangan lupa Subscribe-nya Bye-bye 對 Sama Sama-sama 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 Terima kasih.